Hai jagung ya ini kebetulan berada di sebelah tanaman padi saya ini ya Alhamdulillah untuk padinya ini tumbuh subur ya sebelah padi saya ini ini bisa kita lihat teman-teman Hai jadi jagungnya ini dimakan tikus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel kami oke kali ini saya mau membagikan suka duka ya ini Hai tanaman jagungnya sebelah belakang saya ini kebetulan bersebelahan dengan tanaman padi saya ini ya bersebelahan tapi kita lihat dulu ya ini terkena musibah ya Oke sebelum saya lanjut videonya jangan lupa ketik like subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kamu oke mari kita ikuti videonya ya eh ini jagung ya ini kebetulan berada di sebelah tanaman padi saya ini ya ya Alhamdulillah untuk padinya ini tumbuh subur ya yang kemarin saya videokan tentang penanganan gulmanya bagaimana ya ini nanti kita review lagi ya untuk padinya saya melihat ke sebelah tanaman saya ini sebelah padi saya ini ini bisa kita lihat teman-teman jadi jagungnya ini dimakan tikus ya makanya tidak tidak semuanya jadi cuma dipotong separuh-separuh nah ini dimakan sebagian saja jadi merata semuanya coba kita lihat ada bagian yang ditinggal ya ini mungkin belum dimakan ya sebagi tabel yang lainnya ini juga dimakan sampai habis ya ini sepertinya masih basah ya ini berarti baru tadi malam masih basah kalau hama tikus seperti ini ya petani ya petani yang merugi ini ya tidak bisa dipanen padahal ini adalah waktunya pengisian dan sebentar lagi panen ya karena sudah mulai seperti ini kan sudah mulai kelobotnya menguning ini tandanya sudah mulai tua ya pengisian tua ini tapi kita lihat hampir seluruhnya coba kita masuk ke dalam ini hampir ya semuanya ini 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 adalah ulah dari tikus ya tikusnya bukan tikus yang besar tapi tikus yang kecil-kecil tikus rumahan seperti ini ya jadi makannya separuh-separuh seperti ini separuh-separuh ini hampir seluruh lahan ya dimakan tikus ini sudah habis ya ini juga informasi dari yang punya kebun yang punya lahan ini katanya sudah dilakukan apa pengobatan untuk tikusnya tapi ya tidak tambah berkurang tapi tambah semakin banyak seperti ini ya jadi hampir hampir rata seluruhnya 90% ini dimakan ini baru ini ya ini kalau lihat basahnya ini baru tadi malam sekian besarnya ya habis dimakan tikus ini juga 9% habis dimakan tikus ya memang tikus ini sangat sulit ya hama yang sangat sulit di basmi ya kenapa tikus semakin merajalela sebenarnya ekosistem ya teman-teman ekosistemnya sudah terantai makanannya sudah apa ya terputus ya karena sebenarnya yang makan tikus itu adalah burung elang yang pertama yang kedua ular ya ular dan burung sama burung hantu sebenarnya tapi karena ular sudah hampir apa ya diburu terus burung juga sudah tidak ada akhirnya populasi populasi tikus meningkat ya meningkat sehingga ya seperti ini banyak sekali ya ini ini karena efek ekosistem yang tidak seimbang dimakan tikus semua ini ini bersebelahan persis dengan tanaman padi saya ya rata-rata tikus itu kalau di ini baru ya ini kita lihat ini baru semalam berarti ya ini nah ini saya pegang ini masih basah basah ini ya masih basah ini berarti baru semalam jadi dia memakannya setiap hari ini diserang terus ini juga setiap hari diserang ini kalau sudah tahu seperti ini bapak petani yang punya lahan ini ya segera dipanen ya biarpun dapatnya 10% atau 20% segera dipanen ini ya infonya sih kemarin sudah di diobati tapi ya ada yang mati tapi juga serangannya masih terus ya serangannya masih ini ini berakibat lumayan bagus ya untuk untuk lahan saya kan ini bersebelahan ya ini kita lihat bersebelahan persis dengan tanaman padi saya ini persis bersebelahan ya tapi Alhamdulillah tidak dimakan ya kita lihat tanaman padinya tidak dimakan ya tanaman padinya tidak dimakan nah ini kita lihat ya ini tanaman padinya nah ini galengannya saya potong dengan potong rumput itu ya nah itu yang mesin potong itu ya yang saya review jadi gunanya untuk ini potong-potong ini ya potong rumput galengan seperti ini bersih ini kita lihat juga Alhamdulillah tidak diserang dikos biarpun bersebelahan persis dengan jagung-jagung yang ditanam ya yang sudah dimakan dikos jadi bersebelahan ya ini bisa kita lihat ya bersebelahan bersebelahan ini jagung dimakan yang ini tanaman padi saya jadi untuk kesimpulannya ini kalau lihat bawahnya jagung ini juga rimbun ya rumput-rumputnya rimbun sekali jadi kenapa saya sering membersihkan petakan sawah atau galengan ini tujuannya ya tadi kalau bersih itu insya Allah tikus juga tidak dibuat rumah ya kalau bergerumbul itu resikonya adalah untuk rumah tikus nanti dia seneng seperti ini ya seperti tanaman ini ya serai ini ini juga suka atau dibuat rumah tikus biasanya bawahnya ini berubang biasanya dibuat lubang untuk rumah biasanya makanya makanya saya sarankan untuk lah pemata sawah atau galengan ini dibersihkan terus ya ya kalau bisa disemprot pupuk pakai racun rumput atau dipotong disabit atau pakai mesin rumput bebas ya yang penting dibersihkan terus ini ya sambil kita berdoa ya semoga lahan kita tidak dimakan tikus ya karena kalau sudah dimakan tikus repot kemudian untuk yang kedua cara supaya tikus tidak suka itu digendangi seperti ini ya digendangi airnya air kita genangi jadi juga airnya tergenang tidak tergenang tapi biasanya kalau airnya tidak tergenang itu tikus juga suka ya dia juga makan pada tanaman padi yang tidak tergenang oleh air ya ya alhamdulillah ini usianya 50 HSS dari setelah sebar ya ini rencana nanti ada pemukan terakhir ketiga ya rencananya kalau tidak hujan ya bisa dilihat ya alhamdulillah subur ya tanamannya ya nah ini bersebilan persis ya ini bersebilan persis ya jadi kalau tikus itu memilih makanan antara motong padi ini padi saya dibandingkan dengan tanaman jagung dia milih jagung ini ya jadi ya ini ya juga ya alhamdulillah ya tanaman saya aman ya biarpun tanaman tetangga ini habis dimakan pikus ya memang ada di musim ini ada kelebihan dan kekurangan ya kalau kita tanam jagung ya karena rata-rata ini semuanya rata-rata tanam padi ya nah jadi disitulah kesukaan tikus pada jagung bukan menyalahkan cuma mungkin kanan kiri semuanya padi sana juga padi semua padi satu lahan saja ini ditanami jagung ya mungkin itu 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 adalah akhirnya jadi efek ya kenapa tikus suka menyerang jagung daripada tanaman padi ini bukti nyata ya oke ya demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana efek dari hama tikus ya hama tikus itu sangat luar biasa ya kita harus sejak dini melakukan pencegahan ya ini juga pola tanam ya kalau yang lainnya semuanya padi terus ada satu saja yang tanam jagung ya ini resikonya resikonya eh disukai tikus nantinya tapi ya efek bagusnya tanaman padinya aman ya aman kemudian yang kedua supaya tanaman padi kita terhindar dari tikus adalah digenangi airnya ya karena saya ada beberapa yang tidak ada airnya sama sekali itu juga dimakan tikus tapi itu bagian pinggir pematang sawah itu yang kedua ya tapi kalau jumlahnya minim tidak masalah lah ya yang ketiga untuk pematang sawah diusahakan dibersihkan terus ya jadi rumput-rumput yang di pematang sawah di galengan itu dibersihkan supaya tidak dipakai rumah tikus nantinya oke demikian video yang dapat saya sampaikan semoga video ini berfafat jangan lupa ketik like subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel kami oke sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh